Selamat pagi saya lebatku semua, Alhamdulillah untuk pembuatan rangka kolam dari Hebel dengan media penampungan air dari Terpal sudah selesai. Kolam ini berukuran 2x4 meter, lebar 2 meter, panjang 4 meter, tinggi 50 cm, dan sudah diisi air dengan ketinggian 40 cm. Untuk sumber air, ngambil dari sumur pompa atau sumur bor. Untuk drainase pembuangan air kolam atau lubang pembuangannya, saya menggunakan paralon dengan ukuran 2,5 inci untuk mengimbangi debit air di kolam. Jadi pas nanti kita pemanenan, itu tidak akan nunggu lama menyurutkan air kolam. Untuk jenis Terpal baru seperti ini, tidak usah kalian rendam lalu diberi cacahan pisang, karena kolam Terpal ini tidak terlalu berbahaya. Tipikal kolam yang perlu direndam diberi cacahan pohon pisang itu adalah kolam beton yang mengandung semen, untuk menghilangkan kadar semennya. Kalau kolam Terpal baru seperti ini tidak usah. Cukup disemprot aja dengan air dari selang, setelah itu dikeringkan sebentar lalu diisi air, dan ditreatment atau pemupukan. Diamkan selama 3-4 hari, lalu lakukan penebaran bibit. Jumlah kolam ini sebanyak 18 unit, satu barisnya 9 unit kolam saling berhadapan. Untuk total biaya yang saya habiskan sebanyak 15 juta rupiah. Di update-an video terdahulu, tadinya saya mau memasang besi ukuran 12 di atasnya lalu dicor lagi. Tapi dikarenakan sudah menelan biaya 15 juta rupiah, untuk memperhemat saya tidak memasang lagi besi di atasnya. Karena kolam ini untuk segmen pembenihan dan tingginya pun hanya 50 cm. Kalau untuk segmen pembesaran, jelas tingginya 1 meter dan harus lebih kokoh lagi. Pertanyaannya, bagaimana kalau kolam dengan tinggi 50 cm ini digunakan untuk segmen pembesaran? Bisa saja. Namun, kapasitas penebaran bibit dikurangi dan dipasang jaring di atasnya, karena dikhawatirkan ikan loncat keluar. . . . . .